Halo viewer assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Shifanazia di channel rupa-rupa Macam-macam video ada Dalam video kali ini saya mau membahas tentang 16 makanan untuk meningkatkan kesuburan saat program hamil Buat bunda-bunda atau pasangan yang lagi menantikan momongan Atau sedang melaksanakan promil alias program hamil Cocok banget nih nonton video aku ini Oleh karena itu jangan kemana-mana ya Tonton videonya sampai selesai Oke sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya Buat kamu-kamu yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu channel rupa-rupa Dan jangan lupa beri dukungan pada video ini dengan like, share, dan komen ya Makanan juga dapat berkontribusi terhadap kondisi kesuburan seseorang loh Misalnya saja beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kekurangan gizi Kekurangan zat gizi selenium dan zinc itu dapat menurunkan kesuburan Oleh karena itu makanan yang mengandung selenium dan zinc dianggap baik dikonsumsi oleh pasangan yang sedang menjalankan program hamil Bahkan perubahan pola makan dan gaya hidup sehat dilaporkan dapat meningkatkan kesuburan hingga 69% Berikut yang akan saya bahas 16 makanan yang dapat meningkatkan kesuburan dan peluang hamil Kuaci atau bunga biji matahari yang dipanggang tanpa garam adalah sumber makanan yang kaya akan vitamin E Dan termasuk nutrisi penting yang dapat meningkatkan jumlah sperma dan notilitas sperma Selain itu bunga biji matahari kaya akan kandungan zat gizi seng, asam pola, dan selenium Yang semuanya itu penting banget untuk kesuburan pria dan wanita Biji bunga matahari juga merupakan sumber nabati omega 3 dan omega 6 yang baik untuk kesehatan kita Buah jeruk adalah sumber kipa minse yang dapat membantu menstabilkan opulasi dan mendorong kelepasan sel telur Tidak hanya itu buah jeruk juga kaya akan kandungan kalsium, potasium, dan polat yang sangat berguna untuk meningkatkan kesuburan Jeruk bahkan mengandung poliamina putresin yang dapat meningkatkan kesehatan sel telur dan semen Penelitian telah menunjukkan bahwa putresin mampu menurunkan cacat kromosom pada telur yang diopulasi hingga 50% Wow Keju jenis tertentu seperti cedar tua, parmesan, dan nacego dapat meningkatkan kesehatan sperma pria Keju matah ini pasalnya mengandung banyak poliamina Poliamina adalah protein yang ditemukan dalam produk nabati dan hewani Jat senyawa ini juga secara diproduksi tubuh manusia Penelitian telah menemukan bahwa poliamina mungkin memainkan peran penting dalam sistem reproduksi Keju matah secara khusus tinggi dalam poliamina putresin yang mungkin dapat berperan penting dalam kesehatan sperma Putresin juga diduga dapat meningkatkan kesehatan telur terutama pada wanita yang berusia 35 tahun ke atas Susu termasuk makanan yang dapat meningkatkan kesuburan Susu terbukti kaya akan lemak jenung atau lemak sehat yang sangat bermanfaat untuk kesuburan Susu juga merupakan sumber vitamin larut lemak yang baik termasuk vitamin A, vitamin E, vitamin B, vitamin K, dan vitamin K2 Sebuah studi di Harvard menemukan bahwa wanita yang mengonsumsi susu berlemak memiliki kemungkinan lebih kecil mengalami masalah opulasi dibandingkan dengan wanita yang mengonsumsi susu rendah lemak Dalam studi ini susu rendah lemak yang dimaksud itu seperti susu rendah lemak atau susu skin, yoghurt, dan keju cottage Dan yang dimaksud susu berlemak itu antara lain seperti es krim, keju krim, dan keju lainnya juga susu murni Hati sapi termasuk salah satu macam makanan yang dapat meningkatkan kesuburan Hati sapi syarat akan vitamin yang larut dalam lemak termasuk vitamin A yang sangat sulit diperoleh dari jenis makanan lainnya Hati sapi selain menjadi sumber utama vitamin A alami Hati sapi juga mengandung tinggi zat besi yang mudah diserap yang dapat membantu mencegah keguguran dan anemia pada wanita Hati sapi juga mengandung vitamin B12 yang diperlukan dalam membentuk sel darah merah dan DNA yang tepat Untuk semakin menunjang kesuburan, hati sapi menawarkan kolin, asam lemak, omega 3, dan kolat Tomat kaya akan nutrisi likopen antioksidan kuat yang dapat membantu menambah kesuburan Likopen telah dipelajari secara ekstensif dalam peran potensial dalam meningkatkan kesuburan pria Supleman likopen bahkan telah diteliti sebagai pengobatan yang memungkinkan untuk mengatasi invertilitas pada pria karena dapat meningkatkan kesehatan sperma Namun ketimbang tomat mentah, tomat matang dianggap memiliki kandungan likopen lebih banyak Jadi ketika ada pasangan yang sedang menjalankan program hamil Pilihlah resep tomat matang seperti sup dan semur tomat, saus tomat, maupun tomat panggang untuk meningkatkan kesuburan Kacang dan lentil merupakan sumber serat dan folat yang sangat baik Keduanya sangat penting untuk menjaga keseimbangan hormon yang sehat Lentil juga mengandung poliamin spermidin tingkat tinggi yang dapat membantu sperma membuahi sel telur Lentil dan kacang-kacangan juga kaya protein yang dapat membantu meningkatkan ovulasi yang lebih sehat Asparagus adalah makanan sumber yang penuh nutrisi termasuk dapat meningkatkan kesuburan Dalam satu gelas sajian, asparagus menawarkan 100% kebutuhan vitamin K harian, 60% kebutuhan asam folat harian, dan lebih dari 20% nutrisi penting lainnya seperti vitamin A, vitamin C, dan vitamin B tiamin Tiram muncul di hampir semua datar makanan untuk kesuburan Tiram dikemas dengan nutrisi yang bermanfaat untuk menambah kesuburan Satu porsi atau enam tiram mentah hanya mengandung 139 kalori Sementara vitamin dan mineral yang melimpah dalam tiram Yaitu vitamin B12 yang mencapai 408% dari kebutuhan vitamin B12 harian Seng yang mencapai 188% dari kebutuhan seng harian Selenium yang mencapai 187% dari kebutuhan selenium harian Delima telah lama dikaitkan dengan kesuburan dan kelahiran Delima syarat dengan antioksidan yang dapat meningkatkan kualitas sperma Dalam sebuah studi pada 2014, 70 pria dewasa yang tidak memiliki sperma cukup sehat untuk disumbangkan ke bank sperma Setelah melakukan pengobatan 3 bulan dengan ekstrak buah delima dan bubuk akar galanga Motilitas sperma mereka meningkat hingga 62% Wow! Kacang kenari kaya akan asam lemak omega 3 dan omega 6 yang mendukung kesuburan Dalam sebuah penelitian kecil, 117 pria dipecah menjadi dua kelompok Satu kelompok akan menghindari makan kacang kenari dan yang lain akan makan 75 gram kenari setiap hari Sebelum percobaan dimulai dan setelah 12 minggu kemudian, para pria memberikan sampel semen Setelah 12 minggu, kelompok yang makan kenari melihat peningkatan vitalitas, pergerakan, dan bentuk sperma Mereka juga melihat lebih sedikit kelainan kromosom dalam sampel sperma mereka setelah makan kacang kenari Sedangkan, kelompok satunya tidak mengalami perubahan Kuning telur terbukti kaya akan zat besi, kalsium, seng, vitamin B6, folat, dan vitamin B12 Yang bermanfaat sekali dalam meningkatkan kesuburan Kuning telur dari ayam yang dipelihara bebas bahkan dianggap sangat kaya akan zat penambah kesuburan Seperti asam lemak omega 3, EPA, dan DHA, vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K2 yang larut dalam lemak Alasan lain yang baik untuk makan telur adalah termasuk bahan makanan sumber protein yang juga terbukti baik untuk kesuburan pria dan wanita Telur juga mengandung kolin yang dapat mengurangi resiko beberapa cacat lahir Namun tidak semua penelitian menemukan manfaat ini Ikan berlemak seperti salmon kaya akan asam lemak esensial dan omega 3 Yang terbukti bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan pada pria dan wanita Asam lemak esensial pada ikan berlemak dapat berpengaruh pada sintesa prostaglandin Prostaglandin adalah jenis hormon yang dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas sperma Tak hanya itu, salmon juga merupakan sumber selenium Selenium adalah vitamin esensial untuk sperma yang sehat Sementara lemak omega 3 dalam ikan berlemak dapat meningkatkan kualitas sel telur dan menunda penuaan indung telur pada wanita Mengonsumsi suplemen kayu manis dapat membantu memulihkan siklus mensurasi yang tidak lancar pada wanita Dengan sindrom ovarium polikistik yang menjadi penyebab umum invertilitas wanita Seperti yang diketahui, lebih banyak siklus teratur opulasi berarti lebih banyak peluang untuk hamil Untuk wanita, bisa mengkonsumsi kayu manis dengan cara ditaburkan ke minuman seperti teh atau kopi Kayu manis juga bisa dicampurkan pada makanan seperti yoghurt Kayu manis gini juga bisa ditemukan dalam bentuk suplemen Serat dapat membantu tubuh membuang hormon berlebih dan menjaga keseimbangan gula darah dalam tubuh Jenis serat tertentu dapat membantu menghilangkan kelebihan estrogen dengan mengikatnya di usus Estrogen yang berlebih kemudian dikeluarkan dari tubuh sebagai produk limbah Sebuah studi menemukan bahwa makan 10 gram lebih banyak serat sereal per hari Dikaitkan dengan 44% resiko invertilitas opulasi yang lebih rendah Di antara wanita yang berusia lebih dari 32 tahun Namun, terlalu banyak mengkonsumsi serat juga tidak direkomendasikan Dalam penelitian lain, terhadap 250 wanita berusia 18 hingga 44 tahun Mengkonsumsi 20 sampai 35 gram serat yang direkomendasikan per hari Dikaitkan dengan resiko siklus opulasi abnormal yang hampir 10 kali lebih tinggi Pisang termasuk buah yang mengandung vitamin B6 yang dapat membantu pertumbuhan sperma Dan mengatur agar tetap stabil Oke viewer, sekian informasi dari saya Semoga bermanfaat Semoga setiap pasangan yang sedang menantikan ngomongan Dan dalam promil, semoga dikasih kelancaran Dan cepat dikobulkan hajatnya mendapat ngomongan Amin, amin, lalui, robal, amin Terima kasih viewer Jangan lupa subscribe channel lupa-lupa Dan beri dukungan pada video ini dengan like, share, dan komen ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax